Intro Beginilah keriyuhan ribuan warga yang mengarak patung dewa-dewa saat tiba di klenteng Sampukong, kota Semarang. Sebelumnya patung-patung dewa termasuk patung Cengho di arah keliling kota selama toga jam mulai dari klenteng Tai Kaksi. Meski harus berjalan kaki sejauh 10 km, namun mereka tetap bersemangat dengan iringan musik tambur dan caca khas Tionghoa. Menariknya, arak-arakan ini juga diikuti kesenian barong yang menjadi budaya asli Jawa. Ini kapu, kapu kongkong ya? Apa itu? Kapu, kamu dianggongkong, kamu dianggongkong, kamu dianggongkongnya. Mau diarah kemana? Ya, guys. Sampukong. Ini mikol seperti ini gak berat? Enggak, berat biasa. Tiap tahun selalu suka kayak gini ya? Arak-arakan itu pun menjadi magnet bagi warga yang memadati sepanjang jalan untuk menyaksikannya. Mereka pun menyalami tokoh laksamana Cengho yang datang sekitar 613 tahun silam dengan misi perdamaian. Ya, saya baru pertama kali ini ikut arah-araan ini dan asyik banget lah. Ini arah-araan kan, arah-araan yang sudah menjadi bagian dari event masyarakat ya. Jadi kalau dalam masyarakat kita yang sudah kayak itu, fitri. Arak-arakan patung dewa ini merupakan salah satu rangkaian acara festival Cengho yang digelar selama 11 hari hingga 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini tak hanya diikuti warga asal Semarang, tapi juga beragam dari daerah di seluruh tanah air. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya.